Halo sobat Sky kembali lagi bareng gua androh kayak hari ini gua mau share kalian info penting buat para farmer pemula kayak yang baru pengen farmer atau yang mau bikin mesprojek eh farm ya tapi kalau buat kalian yang udah tahu ya apa juga sih nonton aja gitu buat tambah-tambah sepatu udah yang kelewat dan so langsung aja guys ini infonya penting banget buat kalian yang baru-baru nge-farm tapi kalian bakalan nemuin satu hal ini Oke langsung aja ini dia coy Oke ini adalah ya beberapa gue udah tanam sit ya Soil gue contohnya Soil aja coi soalnya gue nggak punya seat yang ya lumayan lah ini juga cepet tumbuh dan seperti yang lu lihat gue enggak pun enggak memang bukan owner dari war ini coy gue cuman dikasih eh rai khas ya di sini full khas so infonya itu adalah kalau misalnya lu nge-pump apapun itu dan lu panen-panen gue contohnya gue panen gue akan panen dulu semuanya ini gue contohnya Soil aja ya soalnya kalau misalnya gue contohnya yang lain itu gue bakal nunggu lama banget gitu setelah lama gua coba itu ya panen-panen semua siti ada di war ini dan ternyata Oh ya guys gua udah tanam sekitar 700 sitan lah ya kira-kira 100 eh 700 sit yang udah gue tanam di war ini dan seperti yang lu lihat banyak banget yang hitam udah gua bekas-bekas the harvest gitu ya dan ya oke guys ini yang mau bosir kalian itu adalah soal world limit coy sekarang pixel world sudah ada world limitnya cek hati-hati buat kalian yang farming emas item mahal contohnya itu kayak hamradio ataupun nah mungkin eh hitam lainnya kayak display display ke satu mungkin eh apa namanya manekin nafas lu ngeparm ngeharvest gitu kan lu nggak sadar gitu eh ternyata ada world limit dan setelah lu panen password limit itu enggak bakalan drop apapun apapun coy itu otomatis hilang semua anjir tuh lu bisa lihat world limit nah kenapa disedihan eh kayak gini oleh developernya mungkin kalau menurut gue sih ini bakal buat ngurangin lag di pixel world sih buat gue tapi ya nggak sampai gini juga anjir ini bakal bikin rugi flyer juga sih menurut gue anjir setelah coba gua bakalan cobain ngedrop wl ya gua bakalan cobain ngedrop wl1 dan ternyata setelah world limit itu lu nggak bakalan bisa ngedrop apapun lagi coy otomatis lu harus ngetek dulu itemnya tadi war ini ya menurut gue sih kurang menarik aja gitu kurang kurang berguna kalau disediakan fitur kayak gini anjir tuh hilang ini nggak ada apa-apa lu bisa bayangin tuh item yang udah lumas HP capek terus lu nggak sadar gitu lagi ngebreak dan hilang jadi so hati-hati aja ya Oke guys itu mengenai world limit dan sekarang bahkan kasih tahu ke kalian berapa sih drop limit di pixel war ini coy so gua udah punya 650 spike bom di sini dan gue mau coba drop drop satu persatu berapa sih drop limit limit yang ada di pixel war coy oke ini udah nyampe drop limit berarti ya lokasi item kira-kira sekitar tadi ada 650 spike bom ya dan gua udah nggak sengaja naruh tadi satu di sini berarti sekitar 30 per satu kotak yang ada di war ini ya berarti satu kotak itu satu kotak itu maksudnya satu satu ini loh satu kotak ini nah untuk satu kotak itu batas limit dropnya itu ada 30 blok coy itu berlaku juga buat lu yang ngebreak 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 item kayak gini itu hitungannya satu blok ya jangan bukan itemnya tuh ganda gitu saya bukan ganda item ya tapi item yang di drop itu sekitar 30 biji kalau udah nyampe 30 biji berarti udah di drop limit ini gue bakalan contohin kalau misalnya gua ngebreak ngebreak ini dan gemnya itu keluar berarti total gem yang bakalan keluar itu limitnya itu 30 per satu blok satu bloknya itu coy ini udah nyampe limit dan itu nggak bakalan nge-drop ataupun ngehasilin apapun lagi coy itu nggak berlaku ya misalnya lu drop hitung misalnya double gini ya misalnya gua drop dua nah itu nggak berlaku coy cuman kalau misalnya lu drop dua itu drop dua 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 terus sampai 30 kali itu baru nyentuh limitnya coy nggak kehitung misalnya lu drop 30 gitu kan misalnya ini gue contohin kan limitnya kan 31 kotak selain kalau gua drop 30 blok satu kotak misalnya nih nah gua drop satu blok satu kotak itu itu enggak enggak berlaku coy soalnya itu satu blok dihitung satu blok aja coy jadi yang dihitung itu satu blok drop satu kotaknya ada di war gitu coy ya sem mungkin itu dulu video yang bakal gue secara ini ya segitu dulu sih cuman ngasih tahu kalian itu ada world limit yang dipikselur ini coy yang bikin kalian bisa rugi kalau enggak hati-hati tapi buat kalian yang udah tahu fitur ini atau mungkin udah yang tahu itu kan tolong share ke teman-teman kalian juga Zai soalnya bakalan bikin rugi saya buat yang belum tahu ya udah tahu ya syukurlah Oke guys gua mau saya thank you buat sidoker dan skypop yang udah bantuin gua bikin video ini terutama buat sidoker yang udah ngasih gua shitnya coy itu wah gua enggak enggak tahu sih so thank you yang buat nonton jangan lupa like comment subscribe see you next video bye bye ketik dong ketik subscribe